Halo, saya Safira dari Kuintal. Saya ingin membuat tutorial bagaimana cara meng-input nilai di akun guru. Pertama-tama masuk ke menu pelajaran. Lalu pilih mata pelajaran yang ingin di-input nilainya. Di sini saya pilih PPKN. Lalu pilih apakah itu mau membuat penilaian KI3 atau KI4. Di sini saya memilih penilaian KI3. Lalu ketika dipilih, klik buat penilaian KI3. Pilih offline. Lalu buat judulnya. Dan pilih tipenya apakah itu PR atau UH. Dan pilih KD-nya. Saya pilih KD yang tadi saya sudah buat. Yaitu 3.1. Body bisa dipilih juga untuk diisi. Dan di sini adalah tempat untuk mengupload file tambahan. Dan jangan lupa membuat tanggalnya. Dan klik simpan dan umumkan. Ketika sudah dibuat, disimpan dan umumkan, bisa klik kelihat. Lalu klik input nilai di sini atau di sebelah kanan ada boton input nilai. Lalu di sini bisa kita pilih kelas-kelas mana saja yang mau di-input. Untuk guru yang saya masukkan, login ini, dia hanya mengajar kelas 2A. Lalu meng-input nilainya di kolom ini. Bisa juga meng-input dari copy dari Excel. Misalnya ada file Excel-nya bisa di-copy di sini. Lalu klik simpan dan umumkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika sudah satu studa berubah menjadi nilai telah diumumkan, berarti nilai sudah masuk ke buku nilai atau rapor. Dan tandanya juga nilai sudah berganti menjadi warna hijau. Untuk melihat nilai-nilainya, bisa klik kelihat buku nilai. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang sudah dibuat. Dan untuk melihat jadinya, nilainya, bisa klik laporan atau rapor, report. Dan pilih tengah semester. Nah di sini nilai untuk Aron tadi sudah di-input. Kita masukkan nilai 100 dan sudah masuk ke dalam rapor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.